Albert Mehrabian, siapakah dia? Dia adalah profesor emeritus of psychology di University of California, Los Angeles, Amerika. Dia meliti dengan sangat mendalam dan mempublikasikan sebuah konsep yang sangat populer dengan nama The 738 555% Rule. Blah 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 blah, panjang banget. Tapi ini saya akan singkat dengan lebih cepat. Riset yang dilakukan sangat mendalam. Menurut Albert Mehrabian, ada tiga elemen yang mempengaruhi kualitas dan kepercayaan orang terhadap pesan atau omongan yang kita ucapkan. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan berkesan, ketiga elemen ini harus saling mendukung dan selaras. Ketika terjadi perbedaan antara elemen, maka si penerima pesan akan cenderung bingung dan merasakan ada dua arah dari pesan yang terucap. Ketiga elemen itu adalah 7% terdiri dari kata-kata, words. 38% dari intonasi. 55% adalah dari bahasa tubuh atau body language. Langsung kita kasih ke contoh. Kalau misalnya Anda mengatakan, aku senang banget main sama kamu secara alisan. Tapi bahasa tubuh kita terlihat menghindari tetapan mata, nampak gak nyaman. Orang akan lebih percaya terhadap bahasa non-verbal yang muncul. Karena bahasa non-verbal adalah mewakili 93%. Oleh karena ini perlu banget kita melatih agar ketiga elemen itu konkuruan. Contoh lagi, ketika kita pilih depan tim, ayo kita kejar bersama. Target kita naik 2 kali 4 bulan ini. Kita mengatakannya dengan sedikit ragu-ragu. Tidak yakin dan percaya tidak tidak percaya diri. Orang yang gak akan percaya, dia akan melihat keraguan-raguan di diri kita dan dia akan bilang, Wah bosnya aja gak yakin. Latihanlah ngomong di depan kaca, ulang-ulang terus. Yakinkan diri Anda tentang apa yang Anda mau katakan di depan tim. Jangan sampai Anda bilang terima kasih, tapi mukanya tidak berterima kasih. Tidak kelihatan tulusnya. Atau Anda bilang minta maaf ke tim, tapi mukanya kayak orang gak merasa bersalah. Hanya sekedar bilang, aku minta maaf. Tapi tidak ada rasanya. Kami melatih ini dengan terapi kaca, di mana orang menjaga ekspresinya mukanya selama 4 jam di depan kaca. Belajar muka bahagia gimana, muka menyenangkan gimana. Termasuk latihan incantation, mengulang-ulang kalimat yang sama tanpa arti, dengan berbagai macam emosi. Ada emosi marah, sedih, bahagia, terkejut, dan seterusnya. Semakin kita melatih, semakin kita terasa untuk menerangkan perasaan yang ada di dalam diri kita ke perasaan tim. Mereka akan tahu apa yang benar-benar kita mau, kita inginkan, tanpa meragukannya sama sekali. Kata kuncinya, belajarlah penggunaan kata. Dan juga yang lebih penting, belajar tentang intonasi dan bahasa tubuh ketika mengatakannya. Seperti halnya ketika kita transfer uang di bank, misalnya transfer 1 juta rupiah, harus ada saldo 1 juta rupiah di dalam rekening kita. Kalau kita mau transfer keyakinan ke tim, harus ada saldo keyakinan di dalam diri kita. Dengan melatih ini, kita bisa mentransfer dengan baik, dan tim kita bisa menerima dengan baik apa yang benar-benar kita maksudkan. Terima kasih telah menonton!